Kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi, akhirnya mengaku kepenyidik telah membenamkan Raden Adante Halif Pramuditio alias Dante, 6, saat berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Namun, Yuda berdalih bahwa tindakan tersebut ia lakukan untuk melatih pernapasan korban saat berenang. Kasubdit Jatanras di Treskrimumpolda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahanu mengatakan, pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Yuda sebanyak dua kali. Dari dua kali pemeriksaan, terdapat puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik terhadap tersangka. Namun, Rovan tak mengungkapkan lebih detail apa saja pertanyaan yang ditanyakan kepada Yuda. Ia mengatakan, polisi masih terus mendalami keterangan yang terkait dengan kejadian ini. Rovan menyampaikan, polisi telah menahan Yuda usai yang bersangkutan jadi tersangka kasus kematian Dante. Rovan menuturkan, pihaknya telah menahan Yuda pada Sabtu, 10 Februari 2024, lalu. Sebelumnya, Wira mengungkapkan bahwa Yuda membenamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam renang. Wira menyatakan, aksi Yuda membenamkan Dante terekam kamera CCTV di lokasi kejadian.